Intro Oi lads Berjumpa kembali bersama saya Agung Bla dan juga Saya Radian Teng Yoi kita ini di Pro Station Oke ini adalah episode perdana dengan bintang tamu Sedikit bocoran Teng Ini tamu yang sudah lama hilang dari muka bumi Yoi kita kerinduan nya dengan bintang tamu 1 ini Kita nostalgia sama bintang tamu sekarang Stingap Cluenya naon jelak Cluenya ee Eeeee naon and ya Cluenya Kita sedikit membahas sedikit-sedikit tentang musik kan Ya musik Soalnya ini немножко bintang ini menarik karena dia juga Berilisan dengan musik Yoi, tadi dengan musik ska, dulunya ex-vokalis, juga berkecipung di dunia perskinhead-an di kota Keembang Dan makanya dari dia tuh demi skinhead, dia pasti bakal paham sama transisi yang akan kita bahas Dengan kultur-kultur yang bersinggungan dengan sepak bola, musik Makanya nanti soal brand-brand dia bakal lebih hatam lah gitu kan, perkembangannya, transisinya bakal lebih hatam lah Stay Oke, mungkin gak lama lagi kita bila, kita langsung aja sambut Yoi, ini dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat Alhamdulillah Kita panggilnya biar enak nih Kayak masa jaman kejayaan dulu Don Gumbang boleh Don Gumbang, terus ya Don Gumbang boleh Yoi Gimana kabarnya Don Gumbang? Alhamdulillah sehat Sehat, keluarga sehat Temen-temen sehat Keluarga, alhamdulillah ya Keluarga harus sehat dong Harus sehat di negeri yang sakit Meskipun itu ya Sekarang lagi sibuk apa nih? Sekarang alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Sekarang lagi alhamdulillah lagi apa Seperti biasa sosok ayah ya Sosok ayah mencari rejeki yang halal Barokah untuk keluarga Pasti, pasti Keduanya sekarang Alhamdulillah juga Saya punya program di Mesin Dalatip Namanya itu Tasin Santun Jadi Tasin Santun itu untuk Temen-temen yang mau Bisa baca Al-Quran Bukan untuk buat pemalu Setiap hari apa? Setiap Malam Sabtu Bada Maghrib Oke Raghungs Kita bakal bahas-bahas tentang Fashion dan Apa Dengan independen Di segi branding Oh segi branding Tentunya Sebagai penggiat musik Sebagai juga penggiat Dalam tanda kutip Supporter gitu ya Nanti kita bakal bahas Lebih jauh gitu Siap Insya Allah Kita bakal mengupas Secara lengkap Sama penyaktamu yang spesial kita ini Karena Belagi cukup punya Literasi yang oke Tentang kultur dan fashion Pada saat ditribut Sepak bola kota baru Terutama ya gitu ya Terutama kota baru Yang mungkin juga Bisa diinfluen Kota-kota lainnya Betul Betul Sedikit Sedikit Mengenang Masa-masa Masa-masa dulu Karena kan Dulu Sangat intens Dengan Dengan kultur itu Pasta Oke tentu Kita langsungnya ke Pembahasan pertama ya Siap Mungkin kita awalnya Dari cerita-cerita dulu deh Cerita dari Zaman mungkin Ditribut Sepak bola kota Bandung Terutama gitu ya Tapi kalau ada pandangan dari Tentang Teribut Sepak bola kota ini pun Juga silahkan Mungkin Yang pertama Dulu kan Don Kums ini Identik dengan Skinhead gitu kan Dan pada saat Tahun Era 90an Dan 2000an itu Don Kums sudah Nonton bola juga Pake Ini ya Pake Setelah Skinhead gitu ya Ya betul Awal ceritanya Gimana sih Ceritanya Karena emang Dulu Belum ada internet ya Waktu saja Belum ada internet Ada internet Harus ke Warnetel Saking pride-nya ya Because you're young Karena muda Mugubu-gubu Nah Mugubu-gubu Sampai-sampai Wah Ke stadion nih Harus Gaya nih Stadion harus Bener-bener Soul-nya harus Kena nih Pride-nya harus Kena nih Gitu Ya Mau gak mau kan Harus ngikutin ya Ikutin ya Ketika itu saya Dengan Style life Skinhead Terus dengan style life Kasual Gitu kan Waktu itu Ya Maaf ya Belum ada Brand-brand Kasual datang ke Indonesia Ada Cuman Orang gak banyak tau Brand-brand Brand-brand Kasual Tapi sebetulnya itu Berkaitan dengan Apa yang digluti Dengan Don Kumbang saat itu Gak maksudnya Kayak Kayak dulu kan Berkejipung Di skinhead Atau musik Atau kayak gitu Itu memang Berkaitan dengan itu Berkaitan Berkaitan Karena emang Budaya skinhead itu kan Way of life ya Sama precis Sama Kultur budaya Kasual Gitu Apa Three Elephant lah Eh Three Elephant Three Family Three Elephant Wild Oke Dan Kumbang Pada saat itu Dan Kumbang mulai Nonton Itu langsung Udah selan skinhead Atau gimana Udah selan skinhead Udah selan skinhead Tau berapa itu Sembilan Berapa ya Sembilan Sebentar Sembilan 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 dua Logi Darwish Logi Darwish Logi Darwish Logi Darwish 93 93 94 Oh 93 94 Malah Sebelum ada Ini ya Sebelum ada Masih jaman Perserikatan Perserikatan Termasuk Perserikatan itu Waktu Umur SD Kelas 6 Itu udah mulai Ke stadion Udah skinhead Belum 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 Bukan waktu SD Nah Ini kan Mulai Masuk ke tribun saja Dengan setelan skinhead Pertahun Sekitar 94 93 Nah mungkin Bisa ceritain gak Fashion Mayoritas Saat di tribun Kota Bandung Seperti apa sih Mayoritas Kalau saya boleh jujur Biasa-biasa saja Paling Memakai baju Atribut aja Atribut aja Atribut tim Atribut tim Fansclip Fansclip ya Kalau Dulu Kalau dulu ya Gitu Apa sih yang bikin Soalnya gini ya Sebelum masuk ke pertanyaannya Pastikan Don't come back Pake style yang berbeda Dengan kawan-kawan aja Betul Skinhead gitu kan Dengan jacket bomber Seperti Martin Kemudian di tengah-tengah Yang identif dengan Warna-warna Apa yang bikin Pede Oh gitu Masuk kesan Pede sekali Karena apa Orang lain Belum pake Style Setelan kayak gitu Kita udah pake Setelan itu Karena Jawa muda Kebanggaan sendiri Waktu Udah Wah Ini gue nih Ya orang Tapi dulu Berkelompok Berkelompok Salah satunya Ada temen saya Hajis Dari Hitcock Joki Dari Rentenir Reja Dari Rentenir Banyak lah Temen-temen Skinhead Yang suka juga Nonton 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 Stadion Ke Siluwangi Waktu itu ya Belum ada Jalak Harupat Belum ada Jalak Harupat Jadi seperti yang tadi Don Kumbang katakan Pada awal Jadi dia bilang Bahwa Stavola itu Enggak lepas Dari skinhead Jadi sehingga Lebih percaya diri Betul Oke Mungkin Misalnya Sedikit dijelaskan Rinciannya Dari atas Dari ujung kepala Ujung kaki Gimana Saalan skinhead Kalau saya Dulu Kalau Awal-awal Skinhead dulu Skinhead dulu Ya Skinhead dulu Seperti botak Ya Udah pasti Sekian itu botak Dengan bomber Jacket bomber Jacket Harrington Dengan polosir Fred Perry Dengan selana Stavres Atau Levi's Jeans Sepatunya Dr. Martin Atau Adidas Kayak gitulah Wah Suatu kebanggaan kan Wah Ini kan Budaya kita nih Harus ditiru nih Waktu muda mah Tapi sebetulnya Niatnya Pertamanya Itu memang Bukan ke stadion Pengen Kayak gini Kayak gini Kayak gini Tapi kan Emang setiap harinya Emang setiap harinya Emang setiap harinya Emang setiap harinya Emang kayak gitu Setiap harinya kayak gitu Ya otomatis kan Kebawa juga Ke stadion Dan Ya nyamung Dengan kultur Siskinhead Dan kultur Skesual itu Ya Ya Oke Nanti kan kebanyakan Pakai Jacket bomber Ya Ya Itu Dengan Situasi stadion Selibangi Mungkin kota Bandung Kira-kira Nyaman gak sih Pada saat Tonton bola Sangat jaman banget Sangat jaman banget Enggak gerah gitu Enggak Emang Bandung kan Adem Ditambah jaman dulu Ma Bandung masih Masih fresh Masih fresh Saya waktu Ke jaman stadion Kan kapasitasnya Sedikit ya Kapasitasnya Main jam Empat Saya ke stadion Dari pagi Naik angkot Aceh Masih inget Jadi turun langsung Disitu Gitu ya Langsung disini Karena kan IEM Kebetulan Tinggal di Millwall Oh keren New Yorkshire Millwall Cicadas Jadi agak jauh Gitu ya Gitu Apa Kalau misalnya Kalau misalnya nih Tadi Bicara tentang Fashion Di tribun Kayak gitu Kayak gitu ya Itu perkembangannya Ngeliat gak sih Ngeliat banget Dari zaman dulu Sampai ke sekarang Sampai sekarang Sampai sekarang Udah mulai Rame Rame gitu Ngeliat banget Waktu itu Tahun Berapa ya 2000 berapa Udah mulai Ada Fashion Fashion casual Banyak gitu ya Dan saya itu Alhamdulillah juga ya Bukan Sambang Sambang atau Ria Gitu Ya saya dulu Pakai Sergio Tarchini Vila Blablabla Kayak gitu lah ya Lillian Scott Blablabla Kayak gitu kan Bluebird Blablabla Ya Alhamdulillah Menyimak Dan sampai Oh bukan sampai Waktu itu Saya di Tribun Utara Utara Dan disitu Ada Beberapa Tapi Belum banyak Belum banyak Saya waktu Di Utara Masih Kesini Kesini ya Bukan daerah 90an ya Udah 2000 Kesinilah ya Saya disitu Ngumpul sama Teman-teman Komunitas Taman Sari Sama Cicadas Namanya itu Becati Guling Oh Hasilina Becati Guling Segala Becati Guling Becati Guling Dan Yang Di atasnya itu Saya ingat Mang Cuki Basis Cuki Mai Oh Mang Cuki Ya itu Mang Cuki Apa Soalnya saya pernah Motret pas wedding Andai Masya Allah Oh tapi itu Beda komunitas Berarti ya Sama Don Kumbang Pas ke Tribun Ke Tribun Cuma karena Bareng di Tribun aja Atau Dari segi fashion Sama juga Oh beda juga Kadang Saya pribadi Dengan teman-teman Yang satu fashion Yang satu Bukmen Pergerakannya sama Dan kalau udah Di stadion Kan tau sendiri Kita nyampur Kita nyampur Kita nyampur Kita nyampur Tapi belum sebanyak Kayak sekarang Ya Don Kumbang Sekarang Masya Allah Great Kalau dulu tuh Mungkin yang Apa mencok dengan Si Skinhead nya Yang bareng-bareng Sama Don Kumbang Itu Kira-kira Berapa orang sih Atau misalnya Ngabisin berapa baris Di Tribun sih Biasanya Alhamdulillah Waktu Jaman saya itu Kalau disebutin Banyak banget ya Kurang lebih ada Seratusan kebawah lah Kurang lebih Tapi lumayan banyak juga ya Segitu Seratus kebawah ya Seratus kebawah Karena emang Di jamannya itu Emang si Skinhead Terus Bahkan Punk juga Ikut sama kita-kita Ke stadion itu Karena emang Bukan masalah Face-innya aja Mereka itu Mereka itu pada dasarnya Suka Tim bolanya Suka tim bolanya Suka tim bolanya Dan setelahnya pun Buatkan Kalau Skinhead Tadi udah dijelasin ya Kalau Skinhead itu Kalau Pak juga sama Setelahnya Ramputnya Mohek Iya Iya Bareng-bareng sama kita Ada yang rambutnya Mohak Ada rambutnya Kerosan Juga kulit Tapi bareng sama kita-kita Gitu Bukan masalah Gimana-gimana Emang Satu Kita Cinta Sama si Ketelang Sama klub Ngomongin ke tribun Berarti udah lama banget ya Dari mulai tadi 93 disebutin Sampai Mungkin sampai kemarin-kemarin Sebelum Sebelum pandemi Sering kesana Ada momen yang Susah banget Dilupain gitu Aduh Atau terlalu banyak Terlalu banyak Terlalu banyak Terlalu banyak Salah satu aja yang apa-apa ya Yang apa-apa salah satu Saya pernah dikejar-kejar Sama polisi Saya pernah dikejar-kejar Sama polisi Gara-gara Membawa sesuatu Membawa sesuatu Dan saya Lari Akhirnya selamat Tapi kan itu Berhubungan dengan Kumbang pribadi Maksudnya Pas di stadionnya Ya pas di stadionnya Kalau saya sih Orangnya Emang Gimana ya Kata orang-orang Lucu Dapur lama tuh lucu dia Soalnya saya pernah nonton Bersebelahan Sama doi kumbang Jadi saya emang Jadi kita saling Mengomentari Terus Yang saya lucuin Ketika orang Berbahasa Indonesia Ayo bedanya Lira Bahasa Manchester Mungkin salah satu Yang saya rindukan Di stadion Teng Bareng sama kumbang Eh pak Saya udah ngomong Bahasa Inggris Mereka Ngasih Pengarahan Kepada pemain Terus yang saya lucuin itu Saya gak Si nama pemain Saya nama pemain Manchester Ya Padahal Tempel-tempel gitu Nafil Kayak gitu lah Mantif sekali ya Terus seru-seruan Kan Teng kadang Teng Tog Ya karena kan Kita bukan Lelajo Air Tancep Tengkinkgu Serius Kalau nonton Bola itu harus So Sama pemain pun Wah Nih Tim gua punya Sporter yang Ajib nih Gue harus Payne nya Oke Totalitas Loyalitas gitu fight 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 dan fight gitu kalau eh saya jujur kalau di stadion belah tukah dia kalau jelek-jelek betul betul lah itu khas lah ya cujarowokan yang jelas mah jangan rasis aja ya ya betul-betul jangan rasis nah dokums ini agak menariknya es bagaimana expressionnya don kung kalau di tribun mungkin dong kun eh dong kung waktu itu kan masih aktif sebagai posisi gitu ya sebagai penyanyi dari suara band gitu kan ya mungkin apa yang membuat kepuasan berbeda saat manggung sama nonton di stadion tetap nonton stadion auranya ganas ganas soalnya soalnya gini kenapa tadi nonton yang nanya gitu ya jadi sih jadi yang kit saya lihat ini saya pribadi lihat enggak ada bedanya eh di apa di panggung sama di stadion tetap nyapur gitu sama temen-temen yang lain itu semua bersaudara dan ayam alhamdulillah orangnya speksibel ya dan punya pedoman sama manusia kok ya kalau udah daima dibungkus ya kalau udah daima jadi ya ayam siapa ayam sih gitu ya betul-betul nah terus kemudian eh don kumbangs kita melihat kali kan sudah ceritain ya lu seperti apa di skinhead gitu kan terus sampai sekarang kan juga di apa ya subkultur kasuai ini kan makin menjamur makin banyak ya mungkin pandangannya gini don kumbangs itu kan soal perkembangannya dari eh dari transisi dari skinhead kemudian berapa mulai kasuai lebih banyak brandnya itu gimana sih pandangannya gitu pandangan saya untuk itu dari awal-awal dulu masuknya apa fashion pergerakan skinhead blablabla sampai ada pergerakan yang style life kasual ya saya bangga saya bangga sporter bisa lebih naonnya apa ya barasi terus apa rapi ya kan siapa tau kesorot kamera TV gitu kan ya nah betul-betul Aina kan buntun ya pas disorot sama kamera gecek kan malu ya sebagainya harus apalagi kan di Kota Manil kan terkena dengan fashion nah ya oke 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 itu terkena dengan fashion nih don kumbang mungkin dan gua pasti mengamati ya mungkin ada ceritanya nggak sih gimana dari saya saya beberapa teman kenal yang yang pure skinhead terus kemudian dia berubah sedikit sedikit lebih sedikit itu menjadikan lebih ke casual casual football gitu kan mungkin bisa diceritain nggak diceritain sama don kumbang gitu kan itu gimana sebetulnya prosesnya bisa terjadi peralian gitu betul 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 kalau skinhead nya datang itu dari jamaika langsung ke Inggris emang di Inggris itu sendiri emang si skinhead itu suka bola suka sepak bola suka sepak bola casual pun itu masih satu family sama si skinhead gitu cuman beda way of life nya aja gitu kalau sepak bolanya sama temen casual suka bola temen skinhead di Inggris Eropanya itu suka bola juga gitu yang begini ya dan pada saat saya merahatikan dia keturnya yeah konten衣 betul 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 betulhh betul 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 b estatua Tapi emang udah hal yang lumrah dari skinhead, dia jadinya kasual, udah hal yang lumrah. Dan pergi ke stadion untuk nonton bola, memang fashion-nya dari skinhead-nya juga udah gitu. Betul, karena ya itu di Inggrisnya sendiri kan kebanyakan kerja-kerja lah ya. Ketika tiap hari kerja, jenuh kan. Nah, weekend mereka ke stadion, hiburan, nonton bola gitu. Sama juga nggak berjauh kayak di sini ya. Sama, sama. Hiburannya itulah ya. Makan saya juga kalau lagi pingin setelan kasual, saya kan pakai kasual kasual. Aduh, pakai Marti nih, agak ribet nih. Sepuluh hole. Sepuluh hole, pakai bomber, aduh bising gerah gitu. Ya udah, pakai track top, gitu kan. Makanya itulah. Terus nih, Don Kum, waktu itu kan masih, apa ya, ketika kultur kasual mulai menjamur nih kan. Ya, betul. Dulu dia masih identik sama brand-brand luar gitu. Ya, gila Don Kumbang ya mungkin. Betul. Pandangan Don Kumbang pada saat itu, orang-orang masih tergantung sama brand luar gitu kan. Brand luar, betul, betul, betul. Ya, itu gimana sih, pandangannya? Pandangan saya sama, yuklah buat teman-teman ini mah ya. Buat teman-teman. Daripada mencintai produk luar negeri, mendingan cintai produk dalam negeri. Ya, tak bisa. Jadi, si pre-ekonomi negara kita itu, bagus gitu. Perputaran, gitu. Perputaran segi ekonominya. Sob, Unten Mbak Pak kata nih, harga band luar negeri berapa sih? Ya, ya. Sedangkan teman-teman kita yang ke stadion, ada yang kerja, ada yang gak kerja, ada yang kerjanya sekedar walking class gitu kan. Ya udah, pride aja sama produk lokal gitu. Jauh sebelum kesana kayaknya ngeliat dari brand-brand lokal sendiri juga udah mulai pada bagus gitu ya. Wah asik, asik, ajib, 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 ajib. Soalnya yang takutkan tuh gini, Bla, daun kumbang. Jadi, ketika kita terperos sama brand luar pasal orang itu, banyak yang fake gitu. Nah, betul, betul. Dan itu fenomena terjadi loh sekarang. Ya, ya. Saking dia pingin banget brand luar, sampai-sampai pembelaan fake gitu kan. Kan dalam segi itu juga gak boleh, gak boleh memakai fake itu. Ya, ya. Gitu lah, contoh kecilnya mah. Ya, ya, bener. Itu banyak sekali sekarang, brand-brand luar di bajak, di fake gitu ya. Sepertian itu kan kayak ada yang jual logo si kompas yang palsu gitu kan. Iya, 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 betul, 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 betul. Di upload di Instagram, gitu kan. Tapi saya liat tau gitu kan. Ori ya. Tapi ngomongnya Ori gitu kan. Nah, itu kan gak boleh. Iya, bisa dikatakan Zoli malahnya. Ya iyalah jelas, jelas, jelas. Jelas jelas, jelas jelas jelas. Dan kemudian, tapi ya. Syukur-syukurnya kan makin sini makin banyak brand-brand lokal dari Indonesia. Ya, betul, betul, betul. Buat support kawan-kawan perkasualan di Indonesia gitu kan. Nah, kemudian kalau pendapatnya sendiri di Daun Kumbang itu melihat fenomena banyaknya brand-brand kasual independen gitu kan. Yang sekarang mulai bersaing, mulai naik, itu gimana sih pendapatnya? Satu kebanggaan, kata saya juga tadi. Satu kebanggaan. Jadi, di Indonesia juga bisa. Bisa. Iya, iya, iya. Unten Mapa Pak tadi juga nih. Ya produk-produk luar sama produk-produk kita di sini. Waning adu lah. Iya, iya, iya. Dari segi bahan. Dari segi desain. Oke, oke. Malah sebenarnya, bang apa, yang saya dengar gitu ya sama teman-teman saya yang udah pernah ke luar negeri. Iya, iya. Dia pernah ke Manchester. Betul. Dia suka Manchester United. Pas dia lihat ke museumnya. Iya, iya. Dia lihat si jerseynya itu made in Indonesia. Iya, iya. Dia nanya ke orang yang jaga museumnya. Ini kenapa? Ini negara saya nih yang bikin. Dia bilang gitu, ini negara saya yang bikin. Kenapa Pak harus made in Indonesia? Si museumnya bikin merinding jawabannya, bang. Dia bilang kayak gini, saya akan, bukan mengedarkan apa, saya akan membuat produk yang memang kualitasnya terbaik. Wajib. Berarti Indonesia terbaik. Betul, betul. Terbaik. Terbaik. Tinggal kita memanfaatkan sumber daya kita. Betul, betul, betul. Tambahin dikit ya. Bahkan ada satu brand sepatu milik Jerman. Men in Indonesia yang orangnya. Iya, iya. Ajib kan? Ajib kan? Ajib kan? Berarti memang dipandang. Masya Allah, masya Allah. Tinggal sekarang kita jerak lah gitu. Nah, betul. Betul, betul. Jadi pokoknya jangan ragu lah daripada lihat, apa, brand luar segini, terus gak mau beli maksain. Lagi maksainnya beli yang fake. Asli. Ah, itu. Kotokan banget. Eh, kayak gitu. Asli. Daripada beli yang fake, dengan harganya segitu, mendingan brand asli buatan anak bangsa dong. Harganya gak jauh. Malam lebih murah loh. Iya, betul. Lebih murah dari yang fake. Lebih murah. Tapi gue harus ada ketinggalan dari pertanyaan satu. Yang membuat Don Kum inspirasi di tribu sepak bola bangsa itu, apa sih? Gitu gitu. Gitu, 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 gitu. Ada beberapa orang yang, wah saya terinspirasi misalnya. Ini dari... Puls-nya MU misalnya. Gitu, gitu. Gitu, gitu. Atau dari S Roma, dari mana. Mungkin Don Kum pada saat itu, berkaca kemana sih, gitu kan? Konteksnya apa? Pas Stadion. Iya, Pas Stadion. Pas Stadion. Bola-bolaan, gitu. Bola-bolaan, ya. Itu lebih kemana sih? Influenya. Oh, saya kewantan batu harus kasih kewantan anu, gitu kan? Ada gak sih? Kalau IM-nya tetap Manchester United. Mancester United. Mancester United. Mancester United. Mancester United. Mancester United. Mancester United lah. Apa ya? Terinspirasi ke Red Army. Man in Black, gitu kan? Betul, betul. Betul, betul. Betul, betul. Betul, betul. Dan terkenal paling ganas, Joe. Yogi. Yogi yang paling ganas. Apalagi itu tahun 80-an ngeril loh. Asli. Asli. 70 oke lah, kurang. Karena kalau 70 kan didominasi West. Iya, 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 iya. Dan yang menariknya ini gini loh. Kalau misalnya aku, jadi kita menarik nih. Bas Kumb, Don Kum ini kepada Ebi itu menarik. Iya. Jadi, yang saya lihat, yang saya riset itu kan bahwa di Ebi ini tuh ada supporter yang paling banyak musuhnya. Selain Red Army dan Burnley loh. Asli. Betul, betul, betul. Makanya juga kan, Joe. Betul, betul. Kenapa namanya Red Army itu kan banyak rombongannya gitu. Banyak rombongannya, banyak rombongannya. Ternyata tidak saya kayak ayah Red Army ini meromong Indonesia. Woi. Gitu lah. Sip, sip. Ya, pokoknya yang saya lihat kan perkembangannya begitu dinamis. Ya, betul, betul. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang gitu. Kalau soal musik, Don Kum ada pengaruhnya sih nggak sih sama Spak Bola? Oh jelas, jelas. Musik banyak pengaruhnya dari dalam Spak Bola. Salah satunya kan kalau misalkan, kita kayak luar lagi ya nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa ya. Ini ya. Referensi. Kayak misalkan Manchester United punya nih lagu-lagu khusus buat tim United. Ya, ya. Tim United. Liverpool punya. Terus West Ham punya. Ya. Banyak lah, banyak lah. Italy kan banyak. Ya, ya. Nah gitu. Jadi sangat ngaruh banget. Sangat ngaruh banget. Itu termasuk ex-bandnya dulu Don Kum Bang ya. Ya. Kepada band lokal di sini gitu ya. Ya. Sama kayak gitu kali ya. Nah, kayak gitu. Kayak gitu. Kayak gitu. Cuman mungkin proses pendewasaan lah ya. Tapi bukan proses pendewasaan juga. Emang di sini kan di Indonesia multikultur ya. Multikultur. Jadi tribunia nyanyi naon, tribunia nyanyi naon, tapi papaskan. Yang penting unite. Bersatu. Satu tujuannya apa kesitu. Nah kesitu. Jadi walaupun beda-beda change, tapi Masya Allah. Jadi lebih meriah gitu kan. Masli. Kayak di Eropa, temeri ya. Dengan salah aku. Ya bener. Ya bener. Ya bener. Ya bener. Ajib lah kalau Indonesia itu terbaik lah. Bahkan kalau menurut saya, Hooliganisme yang paling mencekam, paling berbahaya itu Hooligan Indonesia. Asli. Oh gitunya. Barbar. 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 Baru di 20 orang, pantur 20 orang. Fine. Janjiannya. Saya nggak sampai bawa senjata. Tapi kalau di Indonesia, Masya Allah. Allahu Akbar. Udah langsung. Ayan mau piriwil. Ayan mau wakater. Allahu Akbar. Barbar. Jadi. Belum juga sempat nelfon. Udah, udah. Nah itu Masya Allah. Di Indonesia lebih barbar ya. Lebih barbar. Terus kalau di Eropa itu, kalau misalkan salah satu udah tumbang. Udah didato. Dia nggak dipukulin lagi. Udah. Fair aja gitu ya. Ya karena mungkin hukum juga disana lebih oke lah. Ya ya ya. Hukum juga. Waktu. Ya tapi kalau bisa Pak kita jangan juga lah pokoknya. Jangan. Jangan. Ya gitu lah ya. Malah mungkin dari Daun Kumbang sendiri ada harapan untuk supporter disini atau ya penggiat sepak bola lah gitu. Kalau CP Bariman dari dulu juga sampai sekarang pingin supporter Indonesia itu lebih santun lah. Lebih santun. Yuk kita support tim masing-masing kesayangan ya. Tapi santun gitu. Dengan nge-change apa gitu. Dengan. Banyak lah ya. Banyak ya. Supaya si. Versinya beragam gitu. Beragam. Dan si pemain pun. Kedua belah pihak tim itu. Bisa. Wah. Ajib nih. Apa namanya. Sporter Indonesia itu. Wah adem gitu kan. Jadi jangan. Barbar lah udah. Udah cukup lah. Ya ya bener bener. Dewasa aja sekarang malah. Bener bener. Dewasa. Gitu sih. Kalau dari saya pribadi. Pokoknya apalagi sampai. Bunuh-bunuh aja kan. Aduh jangan. Karena kan manusia kita teh. Ya. Bukan. Animal. Mengingat. Daun Kung Rang ini. Bekas vokalis gitu kan. Nyanyi. Kayak. Cain-cain yang di bonus aja itu. Jangan lah. Jangan lah. Jangan lah. Jauh. 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 Masih banyak. Lagunya bisa dibuat secara kreatif. Betul sekali. Betul sekali. Betul sekali. Betul sekali. Apalagi ya. Di Indonesia mah terkenal dengan orang-orangnya kreatif. Kreatif. Bukan hanya di Bandung. Tapi semua Indonesia. Semua. Semua. Hampir semua tim sepak bola di Indonesia ini punya lagu-lagu untuk mensupport dan menyemangati si tim. Si timnya. Itu. Lebih kreatif lagi ya. Dengan kata-katanya. Malah kali mungkin Daun Kung Rang kapan-kapan bisa memberikan masukan-masukan buat. Nih centeng itu bikin fashion kayak gini. Nah boleh. Mau bahasa Inggris atau Indonesia. Ada yang. Tadi agak menarik ya. Soal. Soal kayak di. Apa yang. Soal tadi. Bocok-bocokan gitu ya. Tapi ini menariknya gini. Daun Kung Rang kalau di kita itu. Bocokan itu sampai ada yang bikin. Kayak. Aduh. Lebar sama sepatu ya. Sama-sama jaket ya. 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 Nah. Dan Kung. Berbicara soal perkembangan kultur ya. Ya. Soal perkembangan kultur lagi ya. Mungkin. Apa sih. Yang bisa. Diambil positifnya gitu kan. Buat brand di. Indonesia ini. Seperti apa Indonesia di brand ya. Brand lokal ya. Ya. Dari brand lokal. Ke brand lokal ini. Kira-kira apa yang bisa kita. Hikmahnya gitu kan. Kan ada fase nya dulu ya. Fase. Adanya. Kultur. Kasua. Kultur hooligan ke Indonesia itu kan. Lewat. Eh. Media-media. Lewat. Apa namanya. Buku-buku. Buku-buku tentang. Hooliganisme disana. Ya wajar lah. Itu masa transisi mungkin ya. Temen-temen lain. Membeli produk-produk impor yang sangat. Ajib mahalnya. Waduh. Gitu. Tapi ya. Itu pilihan sih betulnya ya. Bebas. Kalau saya pribadi mah. Lebih baik mensupport. Product. Made in. Orang Indonesia. Ya. Betul. Kalau saya pribadi ya. Ya. Jauhnya mah. Tadi yang sempat dibahas. Sama kumbang ya. Atau. Perputaran ekonomi Indonesia. Perputaran ekonomi. Ah. Gitu. Benar. Betul. Betul. Karena banyak rekan-rekan kiri kan. Berusaha di. Apa. Membuka usaha di dunia klopi-klopi. Iya. Banyak. 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 Mungkin. Hampir untuk menutup segmen gitu ya. Mungkin. Ada gak pernyataan atau pertanyaan. Dan kubat diri gitu. Sama kubat diri. Soal. Brand ini. Dan juga. Di prosesnya gini gitu. Oke. Hmm. Kalau saya pribadi. Eh. Pingin sih ya. Harapan saya. Satu. Sporter. Seluruh Indonesia. Lebih dewasa. Lebih santun lagi. Satunya. Keduanya. Jauhi. Kekerasan. Dalam sepak bola. Satu. Keduanya. Kick out. Rasis in the football. Ya. Nah. Dan. Satu lagi. Saya pingin. Yulah. Kita bersatulah. Musi ya. Gitu. Ngapain. Kita bela-bela. Oke lah. Kita bela. Pride ya. Sama tim masing-masing. Tapi kalau sampai saling. Dibunuh. Aduh. Jauhin lah. Ya. Untuk para supporter Indonesia khususnya. Ya cukup lah. Untuk. Cukup. Banyak ya. Terjadilah. Fulan. 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 Fulan yang. Meninggal sia-sia. Di stadion kan. Ya. Gitu. Oke mungkin. Gak kerasa ya. Gak. Dan juga. Kita bincang-bincang sama. Binetamu kita yang. Menarik sekali ini. Masya Allah. Teberat Allah. Ini. Ini karena ada. Ada salah satu. Ada salah satu permintaan juga sih. Di. Apa. Di. Instagram. Karena kan kita punya Instagram nih. Ya ya. Instagram. Sama media sosial yang lainnya lah. Jadi. Kalah-kalah di follow lu lah. Instagram. Iya. Ini mau kasih tau. Gak kasih tau. Ya jadi. Jadi kan kita. Kemarin sempet. Sempet posting nih. Episode yang kita berdua. Episode pembuka gitu. Episode pembuka. Kita pengennya siapa. Ada salah satu. Ada beberapa lah gitu ya. Ya iya iya. Ya cobalah. Dihubungkan. Antara. Sepak bola. Dengan musik. Atau apapun itu ya. Kita emang pengen bahas itu. Di Instagram kita. Instagramnya namanya. Pro underscore. Vibes. Pro underscore. Vibes. Pro underscore. Vibes. Insya Allah di follow my name. Jangan lupa nonton kita juga. Oh pasta. 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 Jangan lupa di like. Subscribe. Sama share. Share. Oke. Lagi ke teman-teman nih. Siapa tau kan. Teman-teman Donkumbang yang lama itu kan. Pake berstop nostalgia. Amin. Semu'l. 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 Itu bisa di YouTube kita. Channel YouTube kita. Prung Station namanya. Prung Station. Channel YouTube nya ya. Oke. Sama tak ya. Buat teman-teman tak. Buat teman-teman tak. Jangan lupa. Prung Station. Dan juga itu sama Donkumb. Kayak di akun Spotify nya ya. Yoi. Prung Station juga gitu kan. Jadi yang ga sempet sambil nonton. Tapi cuma pengen denger suaranya aja. Di Spotify. Bisa dengerin podcast nya. Oke 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 oke. Yang kangen suara Donkumbang tidak bedanya. Bisa menanyakan suara Donkumbang di podcast ini. Mungkin gitu ya kawan-kawan. Jangan lupa. Pokoknya buat. Yang belum follow instagram nya. Di Prung Underscore Vibes. Kemudian. Di YouTube nya. Juga di Prung Station. Di subscribe. Di loncengnya dibunyikan. Di share juga ke teman-temannya. Sama kok. Kayak di Spotify juga. Dan jangan lupa. Gak cuma Donkumbang aja. Nanti bintang tamunya. Kalian bisa request ya bela ya. Yoi. Ya. Tinggal DM aja. Bintang tamunya mau siapa. Kita sharing sama siapa. Tentang. Brand. Kultur. Park bola. Dan musik. Silahkan juga di Prung Underscore Vibes ya. Itu mungkin. Terima kasih banyak. Semoga gila. Semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu. Selalu jaga kesehatan. Selalu juga. Selalu jaga kesehatan. Satu. Satu. Satu lagi. Kita hati protokol. Karena sekarang lagi. Pandemi. Ya betul. Mudah-mudahan. Ya Allah ya roh. Pandemi ini. Cepat berlalu. Biar kita. Beraktifitasnya. Lebih. Totalitas lagi. Untuk mencari rejeki yang baroka. Untuk berkarya. Untuk apapun itulah. Ya. Amin. 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 Oke Terima kasih dan kembang. Sapi-sapi. Thank you banget. Bersama saya Radim Peng. Dan juga saya Agung Bla. Pro loks